1 Petrus, Pasal 5 Gembalakanlah domba-domba Allah Sekarang, sebagai seorang yang telah menjadi saksi penderitaan Kristus dan yang akan ikut ambil bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan nanti, aku ingin memberi nasihat kepada sesama penatua yang ada di antara kamu. Gembalakanlah domba-domba Allah yang menjadi tanggung jawabmu. Awasilah mereka, bukan karena terpaksa, tetapi karena rela sesuai dengan keinginan Allah. Lakukan itu bukan karena ingin mendapatkan keuntungan, tetapi karena kamu senang melayani. Jangan bertindak sebagai penguasa terhadap orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabmu, tetapi jadilah contoh yang baik bagi mereka. Jika nanti Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota, yaitu mahkota mulia yang keindahannya tidak akan pernah pudar. Begitu juga orang-orang muda, patuhilah orang-orang yang lebih tua. Milikilah sikap rendah hati satu sama lain, sebab ada tertulis, Allah menentang orang-orang yang sombong, tetapi ia memberikan anugerah kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi, rendahkanlah hatimu di bawah tangan Allah yang penuh kuasa, sebab ia akan meninggikanmu pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena ia peduli kepadamu. Kuasailah dirimu dan berhati-hatilah. Musuhmu adalah iblis. Ia berkeliling di sekitarmu seperti singa yang mengaum dan mencari orang untuk dimangsanya. Lawanlah iblis. Berdirilah teguh dalam keyakinanmu kepada Allah. Ketahuilah, semua saudara seimanmu di seluruh dunia mengalami penderitaan yang sama seperti yang kamu alami. Setelah kamu menderita untuk sementara waktu, Allah dari segala anugerah akan menguatkan dan menolongmu. Ia adalah Allah yang telah memanggilmu untuk ikut ambil bagian dalam kemuliaannya yang abadi dalam Kristus. Bagi dialah segala kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Salam penutup Silas akan membawa surat ini kepadamu. Ia adalah saudara yang aku kenal setia dalam Kristus. Aku menulis surat pendek ini untuk memberimu semangat dan mengatakan bahwa ini sungguh-sungguh anugerah Allah. Berdirilah teguh dalam anugerahnya. Jemaat di Babylonia menyampaikan salam untukmu. Mereka juga dipilih oleh Allah seperti kamu. Markus, anakku di dalam Kristus juga menyampaikan salam untukmu. Berilah salam satu dengan yang lain dengan cium kudus. Turunlah damai untuk kamu semua yang ada dalam Kristus.